episode gue paling terakhir sebelum kita setelah gue rekaman sama korban gue langsung pengen nanya ke lu deh yang dari sisi hukumnya lah ya kalau kemarin kan dari sisi korban, kalau lu dari sisi hukumnya lah bahas tentang investasi gagal bayar gagal bayar yang kalau cerita korban yang gue undang kemarin tuh 2 tahun bro duit 200 jutaan gak bisa ditarik sama sekali, itu duit modal loh bagaimana caranya supaya para korban ini mendapatkan hak yang mereka karena yaudah kalau misalnya CEO-nya mundur, duit korban gak balik yaudah dong kayak memang secara sistem udah salah enak di dia dong memang dari dulu enak di dia duitnya di dia, dia bisa bayar the best lawyers sedangkan yang korban, mau nyari lawyer juga bingung belum ditipu sama lawyernya selamat datang di Merslum, kerja terus mati belakangan bersama gue Andri episode kali ini gue kedatangan temen gue untuk kesekian kalinya Frank Guttape apa kabar bro gue gak pake lama-lama lah ya karena episode gue paling terakhir sebelum kita, setelah gue rekaman sama korban gue langsung pengen nanya ke lu deh yang dari sisi hukumnya lah ya kalau kemarin kan dari sisi korban, kalau lu dari sisi hukumnya lah bahas tentang investasi gagal bayar gagal bayar yang kalau cerita korban yang gue undang kemarin tuh 2 tahun bro duit 200 jutaan gak bisa ditarik sama sekali itu duit modal loh duit modal 200 juta kalau bunga ya kalau bunga mungkin dia juga udah inilah ya tapi ini duit dia sendiri gak bisa ditarik bro 200 juta statusnya katanya gagal bayar tapi investor ini kan sebenarnya fungsinya adalah sebagai perantara kan antara peminjam dan pemberi pinjaman tapi gue bisa gagal bayar statusnya gagal bayar ini salahnya dimana bro? si peminjamnya kah? atau investasi atau gimana sih? ini korban gak cuman satu loh banyak bro, 2 tahun loh saya juga kaget kemarin ditanya gak ke korbannya? kenapa mereka orang gak dilaporkan pidana ya? berdasarkan pencarian saya juga rata-rata gugat perdata kalau gugat perdata berarti kan harapan korban adalah uangnya balikan tapi apapun itu kan pengembalian cuman kan mudah kolektor pun pengembalian kan cuman kalau perdata kan pengadilan negeri pengadilan tinggi mahkamah agung PK 3-4 tahun belum eksekusi kalau yang digugat pribadinya kalau digugat PT-nya doang PT dipiletin walam-walam nol gak dapat apa-apa kalau misalnya di let's say jalurnya pidana pidana berarti PT atau orang ini yang bisa ditangkep atau gimana nih? gue kan kurang ngerti hukum nih makanya gue mau nanya sama lu nih duit macet atau utang-piutang bisa dipidana gak? itu pertanyaannya iya jawabannya bisa kalau ada pidananya apa itu pidana? oke kalau ada pemalsuan kalau ada niat buruk dari awal niat buruk dari awal? oke gimana cara menentukan niat buruknya itu sih? kita mungkin biar spesifik ya langsung kita bos investinya kita bahas investi dari apa yang investi ngomong sendiri di data keterbukan mereka dan website dia ya slide ya ini dokumen-dokumen dokumen ada bau semua nih lu ini ya lu udah print dari website mereka dari semua contoh pinjaman investi ini ya ada semua nih ada dia katanya invoice financing buyer financing working capital online seller financing government retail bonds oke terus dari research yang dibuat oleh case study investi lembaga demografi fakultas ekonomi dan bisnis universitas Indonesia 2020 ini UI ya jadi bukan kata gua type of loan yang mereka paling besar itu investi adalah invoice financing dan online seller financing invoice financing dan online seller financing apakah bisa dipidana kalau macet disini? bisa kalau antara lain invoice nya fiktif invoice nya fiktif? jadi dia financing untuk pengadaan barang atau untuk beli barang atau jualan barang tapi rupanya transaksi itu tidak pernah ada oke jadi begitu dia bilang macet hanya Tuhan nama mereka yang tahu kan kalau itu beneran ada transaksinya oke karena apa? harus di cek ke investi ada gak kewajiban memprovide data invoice tersebut yang di financing? berarti disini konteksnya adalah data si jawab dari si peminjamnya nih berarti nih? ya enggak gini peminjam bertanggung jawab peminjam bilang kan eh gua itu no financing invoice financing menurut saya investor itu harusnya pergi tanggung jawab meminta data invoice tersebut ke si peminjam ya? ke peminjam ke peminjam ya oke jadi ibarat gini ibarat lu mau minjam dulu sama gua gua ada proyek nih invoice financing ya kan atau enggak lu ada online selling financing nah lu kirim gua ini loh gua udah pesan barang segini mau dalin dulu dong gitu loh gua ada proyek invoice financing segini ini invoicenya loh gitu loh ini kan sehari-hari banyak gitu loh janginkan invoice-nya gitu kan ditunjukin kalau itu terbukti palsu transaksi tidak ada atau pembelinya fiktif atau penjualnya fiktif pidana oke berarti kalau konteksnya diinvestri adalah peminjamnya itu fiktif harus dibuktikan peminjamnya atau penjualnya fiktif atau transaksinya fiktif orangnya ada subjeknya transaksinya tidak ada oke karena apa? kenapa gua bisa ngomong gini? karena gua banyak megang klien perusahaan-perusahaan kayak fintech kayak bukan fintech yang kasih-kasih pinjaman proyek macem-macem lah sering fiktif biasanya sih gak main pemberi pinjamannya gitu tapi biasanya yang main orang bawah gitu loh biasanya kong kali kong nih dia keluar gitu kan gitu kayak ibarat BUMN atau BUMD proyek fiktif lah pengadaan fiktif proyeknya gak ada gitu jadi kembali lagi apakah investrinya bisa dipidana bisa kalau terbukti investri diduga ada ikutan main ada ikutan bikin fiktif siapapun itu orang investri berarti secara perusahaan ya? gak secara orang secara perorangan oke apakah pemilik atau dirutian bisa dipidana bisa kalau terbukti mereka bisa dibuktikan ikutan atau mengetahui oke oke membiarkan aja sebenarnya harusnya polisi bisa tuh ya udah dia tau memang sih di Indonesia omission omission itu mengetahui ada tindak pidana tapi diem aja atau tidak melakukan apa-apa itu bukan pidana tetapi kan dengan lu sudah menjadi dirut tanggung jawab lu dong ya kan? harusnya kan? masa gak tau? masa gak tau? bukan bukan lu tau tapi diem aja gitu kalau masa gak tau bisa gak tau tapi tau sebenernya diem aja itu berarti pembiaran lah ya pembiaran dan kita tau orang Indonesia ya udah lah kita bukan malaikat iyalah lihat nih dari data researchnya universitas Indonesia online seller financing 33% dari total mereka invoice financing 52% dari mereka lu yakin itu? maksudnya angkanya gue yakin tapi lu yakin gitu barangnya ada semua ini gini sih ya yang kemarin korban ya kan gue kemarin sempet minta eh boleh gak gue liat aplikasi investor itu kayak gimana isi karena kan gue bukan asabar disitu gue gak tau kan dikasih liat sama gue jadi dia itu ada 4 PT kalau gak salah ya 4 PT disitu ngomongnya 4 PT yang gagal bayar statusnya tuh dari 2 tahun jadi berapa juta berapa juta berapa juta nah pas gue coba cek salah satu PT nya nama PT nya tuh gak ada bro jadi usaha nama PT nya ada tapi PT nya gak ada kali gak ada sama sekali nama PT nya jadi cemen kayak semacam inisial 4 huruf doang 4 huruf lalu cemen dikasih keterangan jadi usahanya begini lalu grade nya berapa udah gitu doang nah ini juga bisa dibilang kesalahan ada di pemberi pinjaman juga ya lu dengan mengiakan lu udah tau kayak gitu di consent with itu kan bukan data yang tidak terbuka untuk dia sebelumnya dia udah tau datanya seperti itu kan iya bener gak waktu dia mau kasih pinjaman dia udah liat nama PT nya inisial doang udah liat bro harusnya dia liat ya karena dia aplikasi gitu cemen gini gue kan gue nanya lagi ke dia kan harusnya kalau lu mau kasih pinjaman atau kasih investasi uang ke perusahaan atau ke orang lu harus tau dong ini orangnya siapa kan setuju setuju alamatnya dimana ibarat barangnya apa gitu kan ibarat lu punya toko online kayak Tokopedia lu gak mungkin dong platform ngasih orang jualan gak jelas pedagang gitu kan oke lah jelas ke Tokopedia nya tapi jelas juga ke orang yang mau beli penjualnya kan jelas nih namanya ada semua review nya gimana chat bales chat nya gimana gitu loh nah sekarang mungkin harus diingat di investor ini ada dua jenis investor investor yang retail kayak kitanya yang ngasih P2P nya ada investor yang good do nya yang invest invest 3 nya oke oke ini saya kebetulan denger dari beberapa orang dan dikasih tau lu akan kaget dokumen-dokumen yang mereka tangan tangan jadi kadang kesalahan juga di investor investor yang retail atau apa nih iya sebenarnya kalau retail gak punya access to lawyer gue kadang mesti bisa ngerti lah ya mungkin rakus juga sih cuman kan mungkin mereka gak dapet yang lawyer pengalaman tapi lu kalau investor gede naruh duit M-M puluhan M-RTusan M dan lu taruh tangan dokumen kayak gini atau lawyer lu kasih taruh tangan dokumen kayak gini antara lu nya bego atau lawyer lu bego atau emang lu rakus sih kebangetan kenapa gue kasih contoh ada kejadian nih gue lupa di P2P yang mana apa di investor apa di mana gitu ya udah macet di amendment ya kan udah gitu rupanya investrinya itu cuma jadi penjamin oke tapi duitnya masuk investri kok bisa gue gak tau mereka setuju tangan-tangan oke ya kan nah gue lupa apa di investri apa di mana gitu tapi apapun itulah karena ini PTX ya kan lu udah tau kasih pinjaman ke PTX lu tau dong maksudnya harusnya itu kuat perjanjiannya di Indonesia perjanjiannya kuat pun aja gak bisa di-enforce kadang-kadang atau menang perkara tapi apalagi perjanjiannya kuat jadi jadi ya kadang bego juga investornya gitu loh jadi kadang-kadang the fault is also with the investor keeping up with the tradition ini habit lama lu lakuin lagi gitu loh ini kan bukan pertama kali mereka bikin perjanjian kayak gini perjanjiannya gak kuat sama sekali dari sisi menurut gue gak perlu lawyer bagus yang tau ini perjanjian lemah ya satu lagi nih gue ada beker beberapa visi fun sama ya fintech asing kemarin gue meeting di Singapura di nomor Indonesia nomor Indonesia nomor Indonesia untuk fintech dari luar untuk mau masuk ke Indonesia atau visi atau whatever fund lah investor lah investor mau invest di visi eh sorry investor mau invest di fintech fintech nomor Indonesia kenapa enforcementnya enforcementnya bermasalah ntar dicari-cari susah gak tau lah begitu debitornya dicari kemana nanti cicilah 10 ribu 20 ribu iya sih karena kita kembali ke sini kayak ini yang gue denger investor di invest di ini kan dari mereka ya ada tipe apa kelas A pokoknya mereka kasih grade A, B sama C C itu yang resikonya lebih tinggi grade A, B, C tapi dupanya yang A banyak yang macet juga semuanya bro gak peduli grade A, B, C semuanya macet intinya tuh nasabah gak bisa menarik duit karena apa karena di Indonesia ini kalau di undang-undang kepahilitan pun itu diatur di undang-undang kepahilitan syarat untuk dapat dipilitkan atau dapat di PKPU kan ya kan penundaan kewajiban bayaran hutang PKPU salah satunya adalah bukan tidak mampu bayar hutang tapi tidak bayar hutang tidak bayar hutang bukan tidak mampu jadi kalau misalnya lu mau grade A mau grade B grade C kalau tidak bayar jadi tidak bayar gitu loh nakap loh logik ya ya berarti udah gitu aja dari undang-undang itu sudah dibuat seperti culture tidak bayar hutang nakap gak? undang-undangnya kayak gitu kebiasaan orang-orangnya juga kayak gitu kenapa undang-undangnya seperti itu? itu gak salahnya menurut gue karena secara praktis susah membuktikan seseorang tidak mampu bayar hutang dan itu bisa jadi bumerang kepada kreditor itu sendiri membuat perkara susah kalau untuk membuktikan tidak mampu bayar hutang dulu itu ada namanya insolvensi tes status keliquidnya dia tapi udah bener sih tidak bayar hutang tapi kan kembali lagi emang orang Indonesia itu bukan masalah ketidakmampuan kok ketidak bayar hutang itu apa jaket orang Indonesia? ketidak niatan lah ya tidak bayar hutang aja gak mau aja udah ya kalau gitu pertanyaan saya sekarang undang-undangnya bilang pasal 47 peraturan OJK bilang pasal 47 atas pelanggaran kewajiban dan larangan peraturan OJK ini peraturan yang mengatur investasi OJK dapat memberikan sanksi administratif ya kan ini tidak membatasi kepolisian untuk gerak sanksi-sanksi jalan sendiri OJK polisian juga jalan bisa gitu loh tapi INVE kan 2 tahun juga udah ada sebenarnya berita ini kan bukan berita baru betul udah 2 tahun kan udah muncul berapa kali di berita kalau lu search di berita pun dari tahun-tahun 2 tahun terakhir ada tapi OJK juga ya mana? ya makanya OJK apa terakhir? katanya udah mau sanksi berat apa dugaan fraud apa itu? ya katanya masih investigasi sih gue baca berita OJK masih investigasi nah sekarang saya harap sih kepolisian Indonesia bisa gerak ya terbukti salah apa enggak urusan lain cek dulu kan penyelidikan dulu boleh bikin laporan TPA kalau banyak korbannya kantornya tutup tuh bro apa? kantornya tutup lulusin saya cek aku loh kantor tutup? kantornya investasi ya tutup bro kantornya udah di itu digembok kosong isinya oh gitu? iya kosong isinya gampang tuh itu paper trail money trailnya bang bisa kelihatan kemana lari ke kripto mana atau kemana itu deh semua nah coba gini bro gue mau nanya gue mau nanya tentang yang ini kan berita ini naik rame Februari 2024 kan CEO-nya kan diturunin tuh karena kasus ini kan gagal bayar ini rame banget kan tapi ya itu pertanyaan gue mau kiri pertanyaan ini lah ya dari para korban juga lah ya abis mundur udah gitu aja kayak gak ada kayak nothing happen gitu yaudah gitu duit gue tetap aja gak balik jujur nih ya investornya dikontek gue banyak terus gimana sekarang gini deh gue gini aja deh bagaimana caranya supaya para korban ini mendapatkan hak yang mereka baru karena yaudah kalau misalnya CEO-nya mundur duit korban gak balik yaudah dong kayak memang secara sistem udah salah enak di dia dong enak di memang dari dulu enak di dia duitnya di dia dia bisa bayar the best lawyers sedangkan yang korban mencari lawyer juga bingung belum ditipe sama lawyernya memang sistemnya udah salah gue udah ngomongin berapa kali disini memang sistemnya ini udah salah gitu loh memang sistemnya ini udah salah sekarang kenapa makanya karena kalian para investor masih terus-terusan invest di barang kayak gini terus lu mau salah sistem ujung-ujung gak salah lu juga lu udah tau sistemnya kayak gini ya bener gak? di satu sisi gue setuju ya tapi kan di satu sisi juga banyak dari yang kasih pinjaman gak tau juga bro bukan gak tau mungkin mereka memang harus diakuin mereka tunduk pada surat label diizinkan oleh OJK itu juga salah satu faktor karena kan resmi dong itu itu juga dari dulu saya sangat sayangkan ini OJK ini siapa yang bisa gerak? apakah OJK-nya apa Satgas Waspada Investasi dari dulu itu emang masih ada Satgas Waspada Investasi emang masih ada jadi yang seharian juga udah ditutup katanya investasi ya online kemarin baca? gue kurang tau kalau yang syari ya tapi kalau ngeliat satu kantor itu udah pada gak bisa diakses ditutup harusnya mah juga udah gak ada kali itu ini dokumen dari investasi ya ini tempel investasi bukan dari saya program online seller program online seller financing investasi ya kan abda baru saja yang merintis usaha butuh modal kerja mencari pinjaman menambah stok persediaan apapun kebutuhannya Anda dapat mendapatkan fasilitas online seller financing dari investasi fast track loan sampai 2M dokumen pengajuannya legalitas perusahaan bos oke legalitas perusahaan sama yang dirintas ke TPNBP proyeknya online seller financing modal kerja ya kan menambah stok minimal PO nya dong ya gak? lu nambah stok mana bukti yang lu dapat pesan barang gitu loh cengli kan apakah mungkin OJK tidak memwajibkan saya gak tahu harus tanya nih OJK mewajibkan gak dulu waktu bikin peraturan mengatur P2P lending kayak gini harus ada kewajiban dokumen apanya dokumen PO nya pesan-pesan barang minimal memitigasi dong ya gak? hal-hal seperti itu kan dimitigasi dengan hal-hal seperti ini ada questionnaire katanya ini juga nih saria online seller gitu loh tapi dokumen pengajuan nya juga sama dokumen legalitas itu perusahaan gitu loh dan bisa jadi memang perusahaan-perusahaan yang ngajuin pinjaman itu kalau mereka ngajuin ke bank ya memang gak bisa kan? ya iya gak layak buat ke bank memang itu tujuan P2P kan? iya gak? untuk orang-orang yang tidak layak ngajuin ke bank bukanlah itu iya tapi kan gini bro kalau gue pakai logika gini kalau memang sebenarnya di bank aja udah gak layak ya berarti kan kemungkinan kemungkinan mereka akhirnya gagal bayar atau mungkin akhirnya gak bisa melunasi pinjamannya kan itu gede banget betul yang saya dengar itulah katanya kenapa bunganya gede dengan high risk ada high bunga gitu tapi kan mitigasi dong ya gak semuanya juga diambil kan gak semua juga diambil nah sekarang yang saya mau lihat dan ini menurut saya bisa jadi hal untuk mempidarakan juga apakah ada usaha dari investri untuk mengurangi mengurangi apa? kemacetan sekarang saya tanya gini kalau orang yang gak bayar investing bisa kejar gak? harusnya bisa dong pernah gak? tanyain ke korban nah itu tuh itu yang gak pernah kedengeran terus di skema investasi ini ada gak diajarin investri kalau korban mau ambil langkah hukum atau mau kejar sendiri bisa logikanya kan pemberi pinjamanan gue ya gak? iya ada gak? gue bukan dengan belan investri ya tapi kalau gue jadi lawyer investri nih gue bilang sama korban lo udah coba nagi belum? tapi kalau mau nagi gak tau PT-nya apa tadi kan? ya itu itu kan itu kan berarti investor yang bego udah tau gak tau PT-nya lu klik pula ibarat gue beli barang dari Tokopedia beli kucing dalam karung beli kucing dalam karung penjualnya gak tau siapa reply-nya review-nya gak tau gimana gitu kan jadi itu keasalahan dulu juga sih gitu loh di investor juga tapi nah sekarang satu lagi mengenai asuransi itu katanya rame ya? itu juga tuh asuransi dipermasalahkan karena di website-nya kan dibilang akan dijamin 90% 90% faktanya katanya yang dijamin itu hanya asuransi administrasi 10% doang gitu jadi intinya tuh 90% nah itu juga penyidik kalau mau bisa mencoba lihat tuh itu ada itu bisa ada urusun pidananya itu bisa ada urusun pidananya kenapa? kalau penyidik bisa membuktikan dari awal mereka memang tidak niat untuk membayar asuransi tersebut tapi pertanyaan gue juga gini emang ada asuransi yang mau menjamin pinjaman pertanyaannya pertanyaannya kan gampang buktiinnya asuransi itu kan dia gak bilang ambil asuransi tempat lain bisa aja dia bilang saya sudah mencadangkan uang kok ya itu juga bisa kalau terbukti dari awal pencadangannya tidak ada berarti kan bohong dari awal berarti harus masuk polisi harus masuk ke dalam investrinya ini harus dibikin laporan TPA harus dilihat ada gak bener pencadangan uang untuk bisa aja dia menginsur sendiri kan gue sudah mencadangkan uang kayak bank lah mereka ada reservenya bener kalau mau kalau bank kan secara kewajiban undang-undang perbankan ada kewajiban reserve nah ini asuransi ini diatur gak oleh OJK jadi asuransi itu bisa dua angle dia punya kewajiban mengasuransi di tempat asuransi atau dia mengasuransikan dengan uang sendiri tinggal lihat aja OJK wajibkan yang mana setelah dilihat OJK wajibkan yang mana dilihat beneran kan dilakukan kalau gak pindah itu itu bohong berarti kan apa yang dia pasang di websitenya ini semua adalah bujuk rayu membuat orang taruh duit disitu gitu berarti walaupun dia bisa bilang duitnya gak nyasak di dia ya tapi dia dapet fee gak harusnya dapet ya dapet dong gitu berarti harusnya kalau korban ini mau maju ke pidana juga bisa dong ya bisa sangat bisa ya bisa antara memang sih susahnya harus dibuktikan dulu kerugiannya pidana nya apa makanya saya bilang biar fair korban sudah banyak bikin laporan TPA kenapa ini beda dengan yang lain-lain karena mungkin tidak ada BUMN atau uang negara invest di sini jadi kejaksaan gak bisa gerak di sini gitu kerugian negara KPK gak bisa gerak di sini berarti korban-korban mau gak mau yang harus ini betul harus lihat di situ nah apakah kemarin kalau gak salah katanya ada BUMN juga ya nah itu katanya kan dia bilang ada perusahaan BUMN walaupun ya bersekali lagi ya di aplikasi kan gak kretan tuh PT-nya apa tapi kemarin gue lihat di kolom komen ada yang bilang gini itu kemungkinan besar ya kemungkinan besar jadi debitur adalah perusahaan yang memang ada project sama BUMN atau kan butuh modal dulu tuh butuh modal dulu dia ini ngajuin pinjaman ke investri kemungkinan kayak gitu jadi bukan BUMN bukan BUMN katanya begitu tapi memang kalau gue jujur ya gue dari awal gue gak percaya bisnis kayak ginian maksudnya bukan bisnis investri bisnis investri menguntungkan gue gak percaya jadi investor kayak ginian ini mana cara enforce-nya ya gue dari awal juga P2P lending ini muncul gue juga ini kok kayaknya ada yang aneh kayaknya something wrong dengan modal basis-nya gimana cara invest-nya coba maksudnya gimana cara enforce-nya lu tahu gak nih barang ada iya iya kan iya beda cerita kalau lu ke saham saham kan jelas ini ya PT-nya ada kan PT-nya ada walaupun walaupun di bungkusannya beda goreng apa bukunya digoreng semua ya ya tapi kan PT-nya ada lah PT-nya ada setidaknya lu gak sampai beli kucing lem karena ini kan bener-bener lu gak tahu PT-nya apa perusahaannya apa bisnisnya bener-bener real atau enggak kan berarti kan seharusnya OJK menregulate secara ketat P2P lending iya gak harusnya ya harusnya tapi dengan kejadian kayak begini menurut lu bro P2P lending gimana iya kalau dengan klien-klien gue aja udah gak baru gak mau invest di P2P Indonesia yang dari asing ya wadah gak mau semuanya that's it katanya ya ini karena gue meeting langsung di Singapura that's it katanya berarti udah nih berarti kan sebenarnya yang ditanya sama orang lu mau invest di doang lu denger gak udah invest gue bukan denger lagi gue bilang udah beberapa tentang gue ibaratnya gini ibaratnya mau gimana pun kita gak tinggal tinggal di Amerika kita gak tinggal di Singapura dimana yang namanya kepastian hukum itu jelas enforcement jelas apakah berpekara itu perlu uang perlu uang tapi disana kan ada litigation funding Singapura di luar negara ada litigation funding itu tinggal bagi-baginya ntar kayak investor menemukan perkara gitu loh tapi yang dengan gue melihat dokumen pengajuan yang hanya legalitas perusahaan this is a very risky investment gitu loh iya kalau gak bisa bayar udah gitu doang iya mungkin karena gue bilang gini kalau investor-investor angel investor ya investor gede mereka kan kita tahulah kayak investasi startup kan mereka gak nyari mereka cari exit bener-bener kayak FTX jadi exit ini kan retail jadi gue disini berbicara karena gue kasian sama retail ya gitu loh ya sekarang apakah ada salahnya mereka ada salahnya juga gue baru tau PT nya X, X, Y, Z whatever iya cuman 4 itu doang dulu masih klik pula iya makanya gue juga kemarin gue nanya ke ini ke korbannya kan ini gak ada bener-bener sama sekali informasi PT nya apa pemiliknya siapa alamatnya dimana gak ada alasannya katanya si investasi melindungi melindungi apa perusahaannya apa tujuan P2P jadi biar si peminjam dan yang pemberi pinjaman pemberi pinjaman tuh gak bisa langsung ke yang perusahaannya nih maksudnya ilang beda yang gak ilang kang tau ya mungkin ya kan gue gak tau tapi itu boleh cek di peraturan OJK tuh apakah ada peraturan OJK yang mewajibkan P2P lending yang berizin dari OJK untuk melakukan transparansi karena ada disini ada ya ada 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 nih pasal 29 kalau alasannya dibilang biar gak bisa si pemberi pinjaman gak bisa langsung ke pemiliknya penyelenggara pasal 29 POJK 2016 yang mengatur investasi dan P2P lending penyelenggara wajib menyerahkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna siapa itu pengguna pengguna kan dua-duanya dong lender sama borower sama borower A transparansi ada itu berarti ini udah ini aja udah ini nih udah gak sesuai itu udah gak sesuai memang sih dd-nya ada kerahasiaan dan keamanan data tapi kan nama PT itu kan penting dong lo ngasih pinjaman kayak gue beli di Tokopedia iya gue beli di Tokopedia harus tau penjualan siapa gak pake inisial iya walaupun kadang kita gak tau tokonya ada apa enggak iya cuma kan yang penting namanya ada gitu loh terus kirimnya dari mana reviewnya ada dan kalau misalnya kenapa-kenapa Tokopedia bisa itu kan Tokopedia bisa balikin bisa balikin bisa potong di tengah betul E penyelesaian sengkata pengguna penyelengsaian sengketa pengguna secara sederhana cepat dan biaya terjangkau ini gak sederhana sih bukan-bukan penyelenggara wajib menerapkan prinsip penyelesaian sengkata jadi harus penyelenggara yang menyediakan penyelesaian sengketa gue sih investrinya dong investrinya berarti kan secara sederhana cepat gue kan gak pake investri harus tanya yang gue gak pake investri mereka disediakan gak platform atau wadah untuk penyelesaian gitu loh kalau ini gue coba inget-inget ya kalau yang kemarin korban tuh cerita gagal bayar itu sempet sebelum 2022 ya sempet itu adalah sekali dua kali tapi kan gak lama cuman beberapa hari doang habis itu dimasuk tuh uangnya kan bisa di withdraw nah tapi katanya 2022 awal mulai itu sebulan terus berbulan-bulan dia coba tiap minggu untuk kontak CSnya tapi ya CSnya balik lagi ya CSnya CS lah gak bisa ngapa-ngapain juga makanya udahlah korban harus rame polisi harus gerak polisi harus gerak bikin laporan TPA ini bikin satgasnya kurang apa lagi sih polisi harus gerak gak bisa enggak berarti korban harus masuk ke dalam berarti korban harus rame-rame gak bisa sendiri-sendiri jalan polisi harus gerak harus dibuka nih ada apa dalamnya dulu juga robot trading setelah rame baru dikerak robot trading juga sama tuh dua tahun baru dua tahun akhirnya baru itu kan baru kolam tapi kan masuk ke dalam dulu setelah macet masuk ke dalam baru ketahuan duit itu kalau tidak pernah di trading kan karena orang bodong semua kan makanya ini harus masuk ke dalam harus di audit bener gak ada perusahaan-perusahaan ini kalau enggak ini ponzi iya ponzi dong ponzi dong iya kan berarti selama ini mereka cuma muterin duit sendiri kan dia dapat brokerage fee gitu kan iya 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 harus masuk ke dalam karena apa karena dalam setiap jenis industri sudah ada yang suatu merek yang merusak industri tersebut iya kan habis ini orang masih mau investasi fintech Indonesia gue rasa sih enggak apalagi investasi ini kan pemen utama kan pemen gede ntar yang hancur bukan P2P lending doang bos semua-muanya bisa kena digital banking bisa kena juga iya kan sedangkan digital banking tradable semua sahamnya di pasar modal kan bukanlah kemarin saya dengar investasi ada beli saham bank toleram atau apa itu ya bank amar atau amar amar ya itu aja itu barang bank amar listed enggak kayaknya listed kurang tahu mungkin boleh di segel itu bank amar listed enggak ya tapi sebentar dulu kalau itu di segel kalau itu di lelang ntar yang dibayar yang secure kreditor duluan kreditor-kreditor investor yang secure kalau di PKPU ya yang kalau ada sisa baru unsecure dapat which is retail investor itu ya retail makin ini makin enggak jelas kalau kayak gitu ya dibilang sial enggak juga sih lu tahu what you're getting yourself itu dari awal tapi memang gua agak agak gimana yang ngeliat setelah dokumen ini coba dokumen pengajuannya legalitas perusahaan jelas-jelas online seller financing saya enggak ada lu di bank kan diminta kan proyeknya mana iya iya proyeknya mana terus juga dimintain tuh proyeksi keuangan lu gimana proyeksi keuangannya gimana ini mah enggak ada enggak ada sama sekali luar biasa sih iya jadi harus dilihat ini debiturnya ada enggak gitu loh kalau ada pidana memang harus ada dihukum kenapa? menjadi contoh doang iya enggak? kalau enggak industriya hancur terus setiap ada pelaku yang mencoreng industriya tutup betul iya enggak? betul industriya tutup apakah industri masih ada? ntar ujung-ujungnya masih tapi dari daerah-daerah orang-orang daerah yang dibego-begoin robot trading kayak gua dengar gua dengar ada lagi masih ada bro masih ada orang daerah tapi tapi daerah enggak semasif yang komerasi juga yang kemarin komerasi juga katanya ada daerah jadi makanya kok bisa dibilang apa? 90% apa tuh? asuransi enggak bukan rate itunya oh itu apa? TKN TKN yang atas ya TKN ini membawa 90% apanya iya enggak? dibawa yang tanihap katanya sampai berapa tuh gitu gede sih gitu enggak dibawa 90% katanya iya 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 kan kalau peraturannya kan ini kan tingkat pengembalian tuh harus 90% minimal kan tingkat gagal apa tingkat sukses ini ya ini apa namanya loan-nya ya harus 60% ini juga nih sekitar ini dari research-nya UI case tadinya sekitar 32% bisnis yang minjam diinvestri sekali 3 tahun terakhir sekali 3 tahun terakhir iya kan dia dia bilang katanya oh sorry sekitar 32% bisnis pinjem diinvestri lebih dari sekali berarti udah sekali dia pinjem lagi 3 tahun terakhir gitu loh berarti kenapa? berarti kan gampang jadi funding jadi funding ya bukan bayarnya ya jadi pinjeman 65% more than once in the past 3 years tau ini kita pinjem disini studio lu pindah ke Senopati iya tau gitu gitu iya terus gak usah bayarnya pura-pura bukan pura-pura ntar iya ntar jangan bilang pura-pura ntar ntar kan gak ada niat buruk ntar iya gak ada niat buruk ntar aduh karena apa lu cuma perlu data perusahaan individual juga bisa individual atau PT sekarang juga bikin PT juga gampang apalagi PT perorangan iya individual atau PT iya PT perorangan juga gampang bikin jadi semua fokus ke growth iya itu kan growth at all cost harus terjadi bahkan kenapa? karena growth buat jualan angka buat nama investor lagi iya iya makanya growth at all cost tapi di bisnis yang risky banget betul pinjaman gitu loh lebih lebih pasti pasang taruhan bola iya gak? iya karena apa? game yang gue nonton iya game yang gue nonton bener gak? iya lu tau siapa yang main siapa yang menik taruhan olimpik gue jelas ini ada ini iya gak tuh asosiasi olimpik dunia wasitnya minimal tidak percaya kita nonton lagi live invest di beginian diawasin OJK tapi gak jelas gitu kemana lu pun investnya di A iya iya tanpa maksud tidak menghormati OJK tapi ini kan pengawasan OJK ya gak? iya berarti ini sebenarnya ya kalau sampai let'snya gini bro oknum-oknumnya ditangkep nih masuk pidana nih ini tamparan keras banget buat OJK banget makanya duit gak balik gak apa-apa menurut gue minimal jadi contoh kalau ada pidananya iya dong biar yang lain-lain gak berani macem-macem biar lain-lain gak berani macem-macem atau yang udah macem-macem diperbaikin itu juga macem-macem diperbaikin kalau gak ya ini kan gini aja ini penting kan sebenarnya let's say kayak investasi bodong temen ya beda bentukannya aja kan tapi belum ketahuan bodong belum ketahuan bodong iya karena apa kalau dibilang karena bisnisnya rugi bener bisnisnya rugi bisnisnya rugi bener tapi masa semuanya itu satu kedua kalau semuanya rugi berarti dari awal pengawasannya jelek iya gak kita 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 baik deh bilang ini rugi bisnisnya semua iya berarti kan harus ada kesalahan di merekanya dong tapi masa let's say ada 100 bisnis yang ngajuin pinjaman terus udah dapet pinjaman masa 100-100nya rugi dilmok tim bersamaan betul itu harus di cek makanya ada gak tuh bisnisnya jadi dua ada gak bisnisnya ada gak subjeknya debitornya bisa ada subjek gak ada bisnisnya ya kan kalau gak ada subjeknya udah pasti bisnisnya gak ada kalau gak ada dua-duanya yaudah berarti ponzi kayak lu bilang siapa nih yang main siapa nih yang main duitnya diputer-puter sendiri kan ponzi gitu kan ponzi itu pasti akan selalu jeblok hancur pas ketika orang terakhir orang terakhir dan permintaan withdraw lebih gede dibandingin ini permintaan masuk kan betul semua kayak gitu abis udah karena karena gini loh gue gak gak gue jujur gue gak percaya sama bisnisnya sama ku juga gue gak pernah masuk waktu itu ditawar berapa kali ini bagus nih bunganya gede 12-20% per tahun gak usah itu apa tuh youtuber yang cewek yang suka ngomong-ngomongin gue kemarin lagi cari-cari investor di youtube tahun lalu dia masih bagus-bagusin ini ini yang paling banyak saya pakai katanya itu kan korban juga itu bro dari influencer gue ngomong gitu ya iya dari influencer liatnya dari P2P dari P2P lending katanya investor yang paling banyak saya pakai katanya tahun lalu 2 tahun lalu gue masih ngomong gitu waduh ada yang lalu gue lakukan di youtube influencernya juga gue masih ngomong gitu kalau dia katanya alifinance loh gue bukan alifinance gue coba ngomongin legal gue juga bukan alifinance tapi gue coba pakai logika aja kayaknya ada yang aneh kalau gue ngeliatnya dengan tidak jelas nyari orangnya itu yang jelas aja gini bos yang bentuknya bisa dilihat ayah susah dipegang iya apalagi yang kagak bisa kagak berbentuk iya iya kan lihat ya mungkin ada orang yang percaya dengan industri nya ya tapi balik lagi apakah dengan kewajiban transparansi rupanya yang terjadi investasi tidak mendisklose namanya itu sudah melanggar POJK jadi gini bro sekarang pertanyaan gue nih jadi korban sekarang masalah 30 apa tuh penyelenggara P2P wajib menyediakan dan atau menyampaikan informasi terkini mengenai layanan pinjam yang akurat jujur jelas dan tidak menyesatkan akurat dan tidak menyesatkan kayaknya gak mungkin itu dibolehin gak cuma inisial doang ini kurang apa lagi terkini lagi ibarat terkini apa nama PT yang ganti pun mereka harus ganti di itunya di apa di itunya di aplikasinya di aplikasinya gue yakin peraturannya gak salah kok gue bilang di Indonesia itu dari dulu peraturan itu 80% benar enforcementnya kagak benar peraturannya benar di Indonesia ini makanya kalau teman-teman gue non-lawyer bilang Indonesia hukumnya salah loh Indonesia itu hukumnya sebenarnya bagus bisa dibilang 80% undang-undang peraturannya di drafting dengan sangat bagus enforcementnya kagak benar karena itu dua hal yang berbeda iya gitu lah iya ibarat packagingnya bagus tapi isinya jelek benar fungsinya gak jalan apa gunanya undang-undang kalau tidak ada fungsinya jadi cuma biasan gak pragmatis jadi harus para korban atau pelaku P2P lending lainnya teriak pelaku P2P lending lain yang merasa dirinya benar agar polisi bergerak karena ini sudah mencederai nama industri benar gak kalau gue pedagang Mbak Mi lu pedagang Mbak Mi Mbak Mi lo pake tikus lu bilangnya ayam apa gue gak komplain gara-gara lu Mbak Mi gue gak laku itu baru pedagang yang benar merusak industri Mbak Mi merusak industri Mbak Mi benar gak kalau lu youtuber tiba-tiba ada youtuber yang suka bohong sekolah lulu sekolah sama bekas pimpinan FBI apa segala macem ini ngomong emeng gede atau youtuber ngajarin bisnis sendiri bisa ngutang sana sini apa lu gak kesel lihat ya ya kan ya itu gede beda aja berarti kan harusnya pelaku lain stakeholder kan stakeholder stakeholder di industrinya komplain dong ini juga diem-diem baik diem-diem baik stakeholder lain komplain gara-gara lu nama industri gue rusak iya gak iya sih harus komplain selama itu berhubungan dengan ini karena sekarang apa investri eh investri lain industri lain eh industri ini pelaku usaha lain pada gak mau pasti orang gak mau pake kan iya ini kasusnya aja gak jelas akhirnya siapa yang mau pake jadi ada dua yang bisa dipelajari dari ini untuk pemerintah yang baru nih pemerintahan Pak Prabowo yang baru pemerintahan Pak Prabowo Gibran satu ini jadi pelajaran ubah undang-undang kewenangan pengadilan kenapa? agar yang gue bilang dulu pengadilan perdata punya kewenangan content of court memerintahkan perintah pengadilan kalau tidak dilakukan pidana kenapa? jadi kalau itu diterapkan di kauha pidana yang baru atau di undang-undang kekuasaan kehakiman atau undang-undang pengadilan jadinya pengadilan memerintahkan si tergugat buka data lo semua ini semua harus tujuh kita tidak perlu lagi pidana jadi gugatan perdata akan ada artinya karena selama ini yaudah gitu aja yaudah gitu aja itu kalau di Amerika di luar negeri di negara-negara asing yang maju discovery process di supina buka semuanya makanya di film-film suka dikirim dokumennya banyak banget tuh diumpetin tuh disini itu discovery process negara-negara ini kan sudah terlalu banyak kan kalau nunggu pidana yang jalan kan perdatanya jadi kuat gitu loh kalau enggak gimana mau indonesian negara mas 2045 ini berapa triliun ada ini harusnya ada ya harusnya ada gak sih triliunan gak tau gue ada gak triliunan kalau miliaran sih pasti ada itu pasti kalau triliunan gue gak tau deh triliunan gue gak tau makanya ini jadi pembelajaran jadi studi kasus dikuatkan pengadilan Indonesia kemudian kewenangan perintah pengadilan kalau dilanggar adalah pidana jadi google tanpa data ini semua ada giginya bener gak jadi untuk mengurangi investasi-investasi bodong yang lain karena kalau enggak tiap bulan ada aja bro investasi bodong scam investasi ini scam gila bener tiap bulan ada loh beneran tiap bulan ada ada aja yang baru dan scam scam gak ada abisnya gitu deh kacau jadi berarti gini bro berarti kalau korban kalau misalnya pengen diperjuangkan emang gak mau berarti mereka harus rame-rame nih gak bisa sendiri-sendiri atau cuman hanya curhat doang berarti bener harus iya dong mereka ini kacau aja sewa duitnya bodoh udah bukut udah nyerah iya itu gak bisa mereka lah gak bisa mereka doang maksudnya stakeholder lain dong p2p lending lain kalau lu merasa industri lu tercoreng karena kejadian ini teriak dong periksa ada apa itu kenapa macet gitu loh gitu iya kan betul 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 iya sih memang harus harus ini harus ngumpul rame-rame karena gini bro ya setiap kali ada kejadian kayak begini gue selalu ngeliat patternnya selalu begini korban ini pada gak mau repot juga soalnya pengennya ada satu atau dua orang yang ngurusin terus duit gue balik saya setuju cuma sistemnya gak tidak iya kan sistemnya kan gak bisa gitu platformnya gak ada berarti kan emang mau gak mau kalau emang mau ini lu hak lu diperjuangkan berarti kan lu juga harus ikut rame-rame lu gak bisa cari kayak satria piningit atau ratu adil yang ngurusin terus lu urusan lu kelar bener platformnya gak ada itu masalahnya ya itu mentalnya jangan mental majikan juga mau terima beres tinggal ada orang lain yang ngurusin gak bisa gitu juga tapi semua industri hanya perlu satu pemain yang jadi contoh untuk merusak industri tersebut tinggal negaranya mau berbenah gak bener 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 kalau kekuatan pengadilan itu udah dibikin gak hanya industri maksudnya itu berlaku berlaku global itu recovery akan bagus better than nothing kayak FTX at least ditangkep ya tangkep kalau FTX itu efeknya bukan ditangkep ya enforcement aset-asetnya juga bisa dicikatin kayak waktu gue nonton di dokumenterinya Bernard Madoff Bernie Madoff itu terjadi perkara gede antara investor-investor awalnya udah exit itu dikejar juga kan duitnya duit duit jenis makan setan yang awal-awal yang udah cuan nih masukin 100 juta dapetnya 1 M dolar 900 ya dikejar 900 ya dikejar karena menurut trusty-nya menurut trusty yang ditunjuk itu untuk merecover aset mereka tidak berat atas 900 gain itu karena dari awal udah salah karena dari awal ini bukan produk beneran bunga bunga dari investasi yang lu terima itu memang bukan jadi keren gak negara maju itu keren sih itu yang Bernie Madoff dia berapa tahun 20 tahun kan iya anak yang bulu diri satu lagi mati apa itu tapi itu itu keren tuh ada aspek hukum yang bisa dipelajarin jadi orang yang sudah exit pun harus dikejar balik untuk memaksimalkan recovery dari korban yang sekarang kan ibarat namanya ponzi kan bayar uang yang dulu pakai uang sekarang betul 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 maximum recovery keren kan jadi yang lu duit lu udah balik yaudah gitu loh yang pecahannya gak boleh yang penting hak lu yang modal yang lu dapetin yaudah lu terima kan tapi kan kalau cuan itu kan bukan cuan dari bukan cuan itu gitu sama aset juga ada aset ada dua versi ada yang bilang berhak di harga beli ada yang bilang berhak di harga jual minimal duitnya udah dibeliin emas atau jam 10M pemiliknya bilang enggak lu 10M enggak karena udah jadi 50M 50M juga harus dibalikin kita kan cuannya udah di bungkus lagi gitu itu itu negara maju karena itu makanya lawyer-lawyernya pinter-pinter duit untungnya dibeliin jam jamnya sekarang udah kali 5 seperti harga harga sekarang yang diambil ada dua versi itu juga gitu ada kan di Netflix itu gue ada banyak ada banyak sempat-sempat nonton gue dokumennya bagus-bagus ya kayak itu baru legal system yang maju gitu loh sistem hukumnya evolve as orang menambah modern itu negaranya maju gitu ya mudah-mudahan lah ya mudah-mudahan dari case ini bisa jadi ini jadi itu yang kita mau dari dulu kan jadi jadi karena kalau enggak ya tiap bulan bakal ada aja oke yaudah thank you bro ya thank you buat sharing-sharingnya kita mau lagi di produk-produk berikutnya produk apalagi ya tapi mudah-mudahan sih kita enggak bahas beginian lagi bro aduh bahas begini kutuk kasihan benernya bener tapi rakus juga sih mereka ya satu sisi juga ada itu ya kadang miris tapi ya tapi susah ada bener OJK-nya iya OJK gini dong yang bener dong jangan cuma kasih tempelan doang capuk cek iya oh ini udah nih aman legal jangan oke bro thank you ya kita jumpa lagi di Merse Room episode berikutnya bye bye